Kalau telinga dohir ya di sini Telinga yang batin Ya di sini juga Tapi pengertiannya beda Artinya nanti bahwa fungsi pendengaran Fungsi penglihatan Atau yang dicatakan Poncho Drillo tadi Itu ada sesuatu lebih dalam lagi yang bisa Menjangkau keterbatasan Keterbatasan ruang dan waktu ini Keterbatasan ruang dan waktu ini Kalau bicara tadi ya Tentang energi-energi Ya di alam semesta ini Tidak ada yang terpisah Semuanya ini tergabung Dalam sebuah lautan energi Sehingga kalau kita ngomong Tuhan di mana Di mana-mana Di mana-mana Karena kita Menuhan bareng-bareng Menuhan bareng-bareng Benar-benar itu mas Benar mas Tapi Biar saya juga mencapai kebahagiaan Di sekelilingnya Juga isok Bahagia Orang lain yang Nunjauh di sana pun Ketika kita senyum di sini Konek loh mas Iya benar mas Benar Emang ya itu tadi mas Pelajaran Pelajaran saya juga Ponchodrio Ini Ini terbatas Jarak Satu dua kilo Sudah gak bisa menjangkau kita Tapi pada saat Kita masuk ke babakan rasa Amerika loh tembus mas Oh iya Bahkan kita tahu Oh di sana dia Kenapa Ngapain Bahkan sampai seperti itu Makanya dari situ Balik lagi Punjarnya itu Ada di sebuah rasa Ya kan Nah Setelah Setelah dirasa itu Turunlah ke unsur Termasuk ya itu tadi Pada pelajaran saya Manusia terdiri dari empat unsur Air, api, udara, tanah Nah Air Di sini Sudah Istilahnya sedikit Banyak mas Wonang juga Sudah menjelaskan Mengenai masalah air Ternyata juga Wih luar biasa Istilahnya Sebuah Keistimewaan Dari air Gitu mas Di sisi lain Ternyata Di bumi Pertiwi kita Di bumi Nusantara kita Ada Sebuah Air yang punya Potensi Sangat Tinggi Ya Itu Nah Bicara mengenai Ponchodrio Tadi Kemudian Jenengan Masuk Kerasa Gitu ya Ini kita Berbeda kan Boleh mas Boleh Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Saling Mengkayakan diri Saling gesek Berbeda Tapi Dalam nuansa Persaudaraan Asik Yang terjadi Akhirnya Menguatkan Benar Bukan kemudian Berbeda Untuk saling Menafikan Merendahkan Itu nanti Malah Gontok-gontokan Yang terjadi Jadi saya Kirakan Kita sekarang Itu Membutuhkan Suasana Kedamaian Benar Kalau di luar sana Gontok-gontokan Yaitu Jangan sampai Seperti itu Jangan sampai Seperti itu Perbedaannya Begini Tentang unsur Tadi Dan unsur Dan rasa Poncodrio Kemudian Ketika Kita melihat Jauh Adalah Terbatas Rasa Poncodrio Itu terbatas Dengan Mata Kita Ini mas ya Misalnya dengan Mata aja Kan Masih Poncodrio Benar Masih Poncodrio Kita bisa kok Melihat Kesana kemari Artinya Pandangan Mata ini Pun tidak Terbatas Pada saat Sudah Ditatanan Mungkin Termaksimal Ya mas ya Mungkin Terbatasnya Mata Karena Kena Tembok Atau Karena Terlalu Jauh Benar Ketika Ada Hal lain Yang bisa Kita lakukan Di sebuah Kesempatan Dengan Mata ini pun Kelihatan Kayak Di depan Itu Iya Jadi Kalian Yang tadi Bilang Terbatasnya Poncodrio Terbatasnya Pandangan Nah ini Saya sendiri Masih menggali Ada sebuah Kesempatan Kok Dia juga Tidak Terbatas Padas Ini lahir Dengan lahir Dengan lahir Umumnya Pada Umumnya Dan Pada Orang Awam Jarak Sekilo Aku Aku Ngomong Ini artiku Si Anu Mas Ketarik Ketarik Masuk Ketarik Masuk Karena Dalam diri Saya sendiri Masih Belum final Tapi Tapi kok Diomong Pendengaran pun Begitu Pendengaran Pakai telinga Tapi saya sendiri Masih mau Eksplorasi Itu Saya hanya Tentu Tentu Pernah Mengalami Ini Pernah Ini Tapi Saya belum Masuk Benar-benar Istilahnya Belum Sampai Kalau mungkin Tingkatan Finish itu Tidak mas Karena kita Masih Dalam hidup Ya Tetap Harus Mengupgrade Mengupgrade Artinya Mungkin Ketidaksamaan Saya dengan Jenengan Bahwa Ponco Drio Terbatas Ini tolong Dikomai Dulu Jangan Di titik Nanti Bagaimana Pengembangan Selanjutnya Ya Saya juga Masih perlu Eksplorasi Mungkin Tahapan Saya Mungkin Tahapan Saya Itu Di titik Itu Nah Ternyata Jenengan Tadi bilang Tolong Dikomai Berarti Disini Masih Wow Potensinya Masih Luar biasa Ini Ketika Kita Ngomong Ketika Kita Ngomong Dari Titik Ini Ketika Bicara Kita Ini Kemudian Kita Satukan Dengan Antara Mulut Yang Lahir Ini Bener Material Mulut Ini Dengan Mulut Yang Di Dalam Lagi Ketika Ketika Aku Ngomong Om Gitu Lu Sampai Bulan Kan Nermoy Mas Istilahnya Gini Mas Garis Basarnya Kita Pada Saat Kita Sudah Bisa Menyelaraskan Antara Lahir Sama Ya Aku Dwi Langsungan Ini Tadi Mas Ya Paham Mas Jadi Emang Kita Harus Butuh Tetap Kita Pada Tahapan Tahap Nah Itu Takmar Nodidik Mas Ya Takmar Nodidik Sempurna Ya Karena Tadi Sudah Masuk Terlanjur Ya Om 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 Bra Hayu Mis Rasanya Nah Kalau Saya Melacaknya Seperti Ini Tadi Sudah Surabaya Mas Dari Utara Nodidik Makanya Ketika Anjir Tadi Poncodrio Terbatas Walaupun Saya Belum Katam Aku Banyak Mengalami Kejadian Hal Yang harus Digali Disitu Ya Mas Benar Emang Ya Tadi Mas Fungsi Kita Sharing Kita Mengkajikan Gitu Nah Istilahnya Bukan Selek Dan Menimbulkan Sebuah Kotok Tapi Disini Akhirnya Saya Mendapatkan Sebuah Hal Baru Ya Mungkin Tahapan Saya Poncodrio Terbatas Emang Secara Awam Ya Mas Kita Jarak Pandang Berapa Gila Sudah Tidak Ya Harus Yang jauh Sudah Kayak Ngelihat Di depan Mata Mungkin Mata Ketiga Atau Apa Mungkin Sebutannya Seperti Atau Mata Tunggal Menggunakan Mata Itu Tapi Tetap Itu Mata Ya Benar Tetap Itu Adalah Telinga Nah Tinggal Di Titik Mana Kan Gitu Kalau Telinga Dohir Ya Disini Benar Telinga Yang Batin Ya Disini Juga Tapi Pengertian Beda Artinya Nanti Bahwa Fungsi Pendengaran Fungsi Penglihatan Atau Yang Dicatakan Ponco Drio Tadi Itu Ada Sesuatu Lebih Dalam Lagi Yang Bisa Menjangkau Keterbatasan Keterbatasan Ruang Dan Waktu Ini Ruang Dan Waktu Karena Saya Pernah Begitu Memberi Sebuah Energi Melalui Kata Kata Lelur Menurut saya Yang Sudah Tidak Ada Itu Kok Nerimo Bukan Doa Doa Bukan Doa Doa Lado Panjang Nanti Mungkin Di sesi Berikutnya Karena Garis Besarnya Emang Itu Itu Semua Mas Ya Itu Terkandung Dalam Kasana Jawa Nusantara 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 Ya Luar biasa Iya Mas Temenan Luar biasa Mas Emang Apa ya Apa ya Mungkin Pada Di era Modern Ini Kan Banyak Sekali Mas Yang Tidak Apa ya Istilahnya Gemi Kebudayaan Ajaran Para Leluhur Dan Ternyata Disitu Pada Saat Kita Saya Sendiri Pribadi Ya Jalan Ke Arah Spiritual Dikuatkan Lagi Sama Mas Bono Itu Semua Sudah Terkandung Di Dalam Kasana Nusantara Tingkat Spiritual Tingkat Kemanunggalan Leluhur Kita Jauh Mas Saya Pernah Menyaksikan Sendiri Ya Mengalami Sendiri Betapa Langsungnya Bekat Betapa Sangat Efektifnya Spiritual Jawa Untuk Mencapai Pencerahan Sempurna Titik Kesempurnaan Kalau Dikatakan Manunggal Atau Nang Sidrutul Muntaha Tauhid Jumbo Saya Pernah Mengetahui Sendiri Bukan Saya Yang Mengalami Ada Teman Saya Seperti Itu Dengan Menggunakan Teknik Nenek Boyang Kita Nah Itu Yang Saya Mau Gali Jadi Tidak Apa Ya Kasana Kita Sebenarnya Sangat Luar Biasa Generasi Muda Jenengan Mas Sendra Saya Ini Akhirnya Ada Sebuah Panggilan Menengah Iya Sedikit Banyak Seperti Itu Karena Apa Ya Itu Tadi Saya Semua Itu Bisa Dirasa Kalau Mungkin Diungkapkan Itu Diungkapkannya Seperti Apa Maknanya Luas Iya Kan Gitu Dari Situ Ya Seperti Yang Jenengan Bilang Terpanggil Untuk Uri-uri Sejarah Khusus Apalagi Dulu Banyak Leluhur Khususnya Kayak Raja Raja Jawa Yang Tidak Diketahui Makamnya Banyak Istilahnya Beliau Bisa Balik Itu Secara Sempurna Tidak Meninggalkan Apapun Ya Kudus Sarogoy Mas Pengen Menunggal Menunggal Seluruh Unsur Kita Unsur Benar Terus Kalau Mau Kembali Ada Sesuatu Yang Tertinggal Tidak Nunggal Artinya Ada Yang Tercecer Benar Tidak Balik Bareng Kalau ini Saya Bisa Ada Kesaksian Saya Sendiri Tentang Bagaimana Sempurnanya Raga Tapi Ojo Ojo Dibahas Janganlah Nanti Mungkin Bertahap Jadi Kita Pada Kesempatan Ini Minimal Yang Pertama Saya Pribadi Sama Jendengan Ini Baru Pertama Kali Ketemu Ya Mungkin Kita Sedikit Banyak Sharing Kita Sebelum Sharing Saya Merasakan Ada Penyelarasan Antara Saya Orang Lapangan Mas Pada Saat Saya Ketemu Orang Yang Tidak Klik Sama Saya Mulut Ini Rasanya Dikunci Tapi Luar Biasanya Pada Saat Saya Ketemu Orang Yang Klik Sama Saya Wala Ngomong Itu Kayak Ya 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 Nah Itu Mesti Ngono Kroso Kroso Benar Benar Apa Namanya Kalau Kita Hanya Main Nyetel Kesadaran Kepekaan Kelihar Kerasa Mungkin Dilan Kesempatan Kita Masih Banyak Hal Yang Harus Kita Gali Dan Kita Isikan Gitu Mas Yang Harus Kita Sepakati Kita Baru Ketemu Kita Ngobrol Tentang Berbagai Macem Saya Sudah Bisa Menyimpulkan Ini Sama Jenengan Bahwa Kita Punya Kewajiban Terhadap Nusantara Kita Minimal Itu Enak Enak Selamat Sepakat Ya Sepakat Jenengan Berbuat Apa Saya Harus Berbuat Apa Untuk Kebangkitan Nusantara Jawa Merdeka 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 Mas Sandra Merdeka Terima kasih Teman-teman Sebuah Tayangan Yang Sangat Istimewa Menurut Inspirasi Mudah-mudahan Kedua Sahabat Kita Teman Kita Senang Biasa Diberikan Kesehatan Dan Kebahagiaan Termasuk Jenengan Mas Sandra Oh iya Berarti Belum sepakat Tadi Jangan Kedua Teman Kita Benar Oke Terima kasih Banyak Sudah Menonton Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Rahayu Warahmatullahi Uwahmatullahi 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 Terima kasih.